Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Mustika Sari Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video tutorial cara jualan di Shopee Step by step membuka toko di Shopee Dan Alhamdulillah respon teman-teman luar biasa videonya rame Nah disitu banyak sekali teman-teman yang request Bahas juga dong kak setelah kita berhasil punya toko di Shopee Selanjutnya kita harus ngapain nih Agar toko kita bagus Kemudian banyak orang yang tertarik berkunjung ke toko kita Dan membeli produk-produk yang kita jual Jadi disini aku akan share ke teman-teman semua Empat poin yang wajib banget kita lakukan setelah kita punya toko di Shopee Agar toko Shopee kita lebih mudah mendapatkan penjualan Nah teman-teman bisa sambil santai mencatat semua poin-poin ini Agar nanti setelah video ini selesai teman-teman bisa mempraktekkan langsung poin-poin tersebut di toko teman-teman Oke sebelum kita masuk ke pembahasannya Pastikan teman-teman sudah like videonya Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan informasi Seputar trik cuan jualan online yang lainnya Oke yuk kita menuju ke pembahasannya Oke setelah kita berhasil punya toko di Shopee Selanjutnya kita harus ngapain Pertama kita harus mendaftarkan toko kita dalam program gratis ongkir Shopee Ini adalah hal yang penting banget ya teman-teman Karena seperti yang kita tahu Shopee identik dengan gratis ongkir Percaya deh pengguna Shopee bakalan mikir-mikir lagi untuk order di toko kita Kalau toko kita tidak ada gratis ongkirnya Sekalipun nih kita pasang harga yang termurah Tapi kalau gak gratis ongkir Biasanya pembeli akan order dari toko lain Sedikit lebih mahal gak apa-apa Tapi gratis ongkir Nah teman-teman sendiri saat belanja di Shopee Pasti sering kan bahkan selalu nih pakai voucher gratis ongkir ya kan Nah agar toko kita bisa gratis ongkir Kita harus mendaftarkan dulu toko kita ke dalam program gratis ongkir Shopee Nah teman-teman tidak perlu khawatir untuk mendaftar Karena potongan ongkirnya akan ditanggung oleh Shopee Jadi nih misalkan toko teman-teman sudah berhasil terdaftar di program gratis ongkir Kemudian ada orang yang belanja di toko teman-teman pakai voucher gratis ongkir Nah yang nanggung potongan gratis ongkirnya itu bukan kita sebagai penjual Tapi si pihak Shopee Jadi enak banget kan jualan di Shopee Dan rugi banget kalau kita tidak mendaftarkan toko kita ke dalam program gratis ongkir Nah untuk tutorial cara mudah mendaftar program gratis ongkir Shopee Aku udah bikinin videonya yang ini ya Nanti setelah selesai video ini teman-teman bisa cek Oke kita lanjut ke poin kedua Yang wajib banget kita lakukan adalah Mendekorasi toko Shopee kita Atau mengatur tampilan toko di Shopee Selayaknya toko offline Yang agar pembeli tertarik untuk berkunjung dan nyaman ke toko kita Kita harus mengatur tampilannya sebagus mungkin Nah ini juga berlaku di toko online termasuk di Shopee Coba deh teman-teman bandingkan toko di Shopee Yang belum didekorasi dan yang sudah didekorasi Nah ini ya contoh toko di Shopee yang belum didekorasi Teman-teman bisa lihat disini Foto logo tokonya masih asal-asalan Kemudian belum ada background toko Belum ada banner toko Dan belum ada deskripsi toko Sehingga kalau dilihat ini kurang menarik Terkesan kurang terurus ya tokonya Nah teman-teman bandingkan dengan toko di Shopee Yang sudah didekorasi Yang ini contohnya ya Ada logo toko Kemudian foto background toko Ada banner toko seperti ini Dan ada deskripsinya Kita scroll Nah menarik banget kan Ataupun ada contoh yang lain lagi nih Contoh yang kedua ya Seperti ini Ada logo toko Background toko Kemudian banner toko Seperti ini ya Bisa lebih dari satu foto Kemudian ada deskripsi tokonya Nah tentu terlihat lebih menarik ya Teman-teman juga wajib untuk mengatur tampilan toko Shopee kalian Sebagus mungkin Nah untuk tutorial mendekorasi toko di Shopee Aku juga udah bikinin videonya Yang ini ya Di video ini Aku sudah mempraktekkan langsung Cara membuat logo toko Background toko Banner toko Dan deskripsi toko Kemudian memasangnya ke toko Shopee kita Nanti teman-teman bisa cek Poin ketiga Yang harus kita lakukan adalah Mengaktifkan fitur auto replay chat Atau balasan chat otomatis Jadi ketika ada customer yang bertanya ke toko kita via chat Tugas kita adalah membalasnya secepat mungkin Agar si pembeli merasa Oh ini penjualnya fast response Ini penjualnya perhatian Jangan sampai karena kita kelamaan membalasnya Si customer sudah chat lagi ke toko yang lain Kemudian membeli produk dari toko yang lain Yang lebih fast response daripada kita Tapi gimana nih kak? Kan kita nggak bisa nih setiap saat mantengin chat Ada kalanya kita sedang istirahat Ada kalanya kita sedang beribadah Atau keperluan-keperluan yang lainnya Nah disinilah kita perlu mengaktifkan balasan chat otomatis Agar si customer tidak merasa kita abaikan Bahkan bisa jadi si customer langsung order ke toko kita Setelah mendapatkan balasan chat otomatis dari toko kita Apa itu balasan chat otomatis? Jadi balasan chat otomatis adalah Balasan chat yang secara otomatis dikirim oleh sistemnya Shopee Saat itu juga secara langsung setelah si customer mengirim chat ke toko kita Contohnya seperti ini ya Ini aku chat salah satu toko di Shopee Hai apakah produk ini masih ada? Nah maka secara otomatis sistemnya Shopee mengirimkan balasan chat Ini balasannya seperti ini ya Hai kak barang ready sesuai variasi Kakak bisa langsung check out bla 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 Nah isi balasan chat otomatis ini bisa kita custom atau kita atur sesuai dengan kemauan kita Nah teman-teman wajib banget ya untuk mengaktifkan balasan chat otomatis ini Karena ini beneran penting Untuk tutorial cara mengaktifkan balasan chat otomatis aku juga sudah bikinin video tutorialnya yang ini ya Nanti teman-teman bisa nonton Oke lanjut ke poin terakhir yaitu Poin keempat yang harus kita lakukan adalah membuat diskon toko Diskon toko ini sangat berpengaruh ya Agar si customer tertarik order dari toko kita Nah disini aku akan membahas 4 jenis diskon Yang aku saranin teman-teman aktifin keempat-empatnya Nah teman-teman jangan negative thinking dulu nih Kak aktifin 4 diskon apa nggak habis nih nanti keuntungannya dipotong 4 jenis diskon ini Nggak dong So simak terus ya Pertama teman-teman wajib mengaktifkan diskon harga coret Contohnya seperti ini Nah sekarang teman-teman perhatikan 2 produk ini Ini adalah produk yang sama dengan harga yang sama Nah menurut teman-teman pembeli lebih tertarik yang mana? Pasti yang ini kan Jadi kalau teman-teman mau menjual produk yang harganya Rp48.000 Teman-teman jangan tulis langsung harganya Rp48.000 Teman-teman bisa pasang harga Rp96.000 Kemudian teman-teman setting diskonnya menjadi 50% Seperti ini ya ada tulisan diskon 50%nya Sehingga harga Rp96.000 menjadi dicoret Harganya menjadi Rp48.000 Sehingga produk ini terlihat menarik di mata pembeli karena sedang ada diskonnya Nah untuk tutorial membuat diskon harga coret Aku juga udah bikinin videonya Yang ini ya nanti teman-teman bisa cek Yang kedua teman-teman bisa aktifkan diskon berupa voucher ikuti toko Nah seperti ini ya Teman-teman pasti gak asing kan dengan tampilan voucher ikuti toko Nah voucher ikuti toko ini selain bisa membuat customer tertarik ke toko kita Karena ada diskonnya Voucher ikuti toko juga bisa digunakan untuk meningkatkan follower di toko Shopee kita Karena agar si customer bisa mendapatkan diskon ini Atau menggunakan diskonnya Si customer wajib ngeklik yang ikuti sekarang Sehingga dia otomatis akan menjadi follower toko kita Nah dengan naiknya follower di toko kita Maka kredibilitas toko kita juga akan semakin meningkat Artinya orang-orang akan semakin percaya untuk berbelanja di toko kita Nah biasanya si customer juga tidak terlalu memperhatikan ya Dapet diskonnya berapa Yang penting ada tulisan dapet diskon Yaudah deh biasanya latah ngeklik yang ikuti sekarang Jadi teman-teman tidak harus ngasih diskonnya nominal yang gede-gede Cukup nominal kecil seperti ini nih Diskon seribu dengan minimal belanja seratus ribu Atau kalau teman-teman mau ngasih diskon yang gede Biar kelihatan banyak ya diskonnya Teman-teman juga bisa atur Dapet diskon sepuluh ribu Dengan minimal belanja lima ratus ribu Jadi minimal belanjanya juga digedein Nah untuk tutorial cara membuat voucher ikuti toko Aku juga udah bikinin videonya yang ini ya Nanti teman-teman bisa tonton Diskon yang ketiga yang wajib teman-teman aktifin adalah voucher toko Jadi kalau yang tadi adalah voucher ikuti toko Yang ini adalah voucher toko Tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah aku saranin agar teman-teman membuat voucher tokonya lebih dari satu Bisa tiga atau empat Agar toko teman-teman terlihat rame diskonnya Nah teman-teman bisa membuat vouchernya nggak terlalu gede Nggak apa-apa misalkan nih voucher diskon seribu dengan minimal belanja seratus ribu Diskon dua ribu minimal belanja dua ratus ribu Diskon tiga ribu minimal belanja dua ratus lima puluh ribu Dan sebagainya Nah teman-teman disini nggak perlu khawatir Karena walaupun kita bikin banyak voucher tokonya Pembeli hanya bisa memakai satu voucher toko saja Nah untuk tutorial cara membuat voucher toko Aku juga udah bikinin videonya yang ini ya Kemudian jenis diskon yang keempat Yang wajib kita aktifkan adalah paket diskon atau paket hemat Yaitu kita menggabungkan dua atau lebih jenis produk dalam satu paket promosi Misalkan nih kita menjual ke Bayapesta Kalau customer order sekalian dengan tas pesta atau sepatu pesta Kita akan ngasih diskon 5% Nah untuk paket diskon ini jelas menguntungkan kita juga ya Karena walaupun kita ngasih diskon Tapi total barang yang dibeli oleh customer dalam satu kali belanja Ini menjadi lebih banyak Sehingga tentu saja total profit kita juga lebih besar Nah untuk tutorial cara membuat paket diskon Atau paket hemat aku juga udah bikinin videonya Yang ini ya nanti teman-teman bisa cek Nah itu dia teman-teman Empat poin yang wajib banget kita lakukan setelah berhasil membuka toko di Shopee Yaitu mendaftarkan toko ke dalam program gratis ongkir Kemudian mengatur tampilan atau dekorasi toko Kemudian mengaktifkan balasan chat otomatis Dan yang keempat membuat diskon-diskon toko Nah untuk video tutorialnya dari setiap poin-poin ini udah aku bikinin Teman-teman bisa cek di channel aku Kemudian teman-teman bisa simak videonya sambil mempraktekan langsung di toko Shopee teman-teman Oke teman-teman sampai disini aja sharing aku kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Jangan lupa teman-teman like videonya Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya Bunyikan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya